Go! Menunggu berjam-jam di bawah sengatan matahari tidak menyurutkan warga Bandung untuk memecahkan rekor dunia. Beberapa peserta sempat jatuh pingsan karena panitia harus melakukan penghitungan ulang peserta secara manual di Stadion Siliwangi. Ribuan warga yang terdiri dari pelajar SD, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga ini antusias untuk menjadi bagian dari sejarah. Sejumlah delegasi berbagai negara juga tak ingin melewatkan peristiwa langka ini. Bermain angklung bersama puluhan ribu orang, serentak. Pasti dunia ini makin mengenal apa sih Indonesia, ciri khas dari Indonesia ini. Apalagi kan Bandung juga dengan ciri khasnya angklung, jadi semua orang makin tahu gitu. Sebagai warga Jawa Barat ya, merasa bangga sekali bisa ikut serta dalam pemecahan rekor memainkan angklung terbanyak. Tidak hanya menjadi bagian dari kemeriahan peringatan 60 tahun konferensi Asia Afrika, aksi ribuan pemain angklung ini tercatat sebagai rekor di Museum Rekor Indonesia atau MURI. Para peserta semangat menggoyangkan angklungnya sambil memainkan lagu Halo-Halo Bandung dan We Are The World. Bukan hanya mencatat rekor nasional, tim World Guinness Book of Records juga hadir untuk mencatat sejarah ini di tingkat dunia. Mereka akan mengumumkan pemecahan rekor dunia bermain angklung setelah melalui proses verifikasi di London, Inggris. Rekor dunia bermain angklung sebelumnya dipegang oleh New York dengan 5.000 pemain angklung. Ini aspirasi dari warga Bandung, bukan ide wali kota. Warga Bandung bilang, Pak, kita tunjukkan ke Asia Afrika sesuatu yang Indonesia sekali. Dan yang paling bisa mengangkat dan jumlahnya banyak hanya angklung. Tidak ada instrumen lain. Pemilihan angklung untuk menjadi bagian dari kemeriahan KAA karena tidak lepas dari sejarah KAA itu sendiri. Pada konferensi pertama KAA tahun 1955 silam, angklung pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soekarno. Angklung menjadi simbol media perdamaian antara Jepang dan Cina yang saat itu masih bertikai. Mumtazah, Anindita Pradana, Bandung, Jawa Barat.